Hai teman-teman pagi hari ini aku mau tutorial menyemir rambut sendiri ya ini teman-teman semir rambutnya yaitu henna ini tulisannya yang kubisa henna harganya sekitar 270 ini temen-temen lengkap loh ini ada tempat wadanya ada sisirnya dan ada sarung tangannya dua ya tapi biasanya juga ada kondisionernya ya ini tidak ada tapi nggak apa-apa jadi kita harus punya kondisionernya sebab nanti kalau udah selesai di semir kita nggak usah pakai sampul tapi keramasnya pakai kondisioner Nah begitu temen-temen nggak usah banyak lama-lama ya teman kita mulai menyemir di rambutnya ya ini rambut kependek jadi kejepit dulu ya ini pakai karat aja pendek sih susah kalau dijepit-jepit lagian nggak ada penjepit jadi udah aku pakein karat aja jangan lupa temen-temen nanti kalau pakai baju jangan yang bagus ya apalagi nggak dilemekin temen-temen nih semirnya ya biasanya ini nggak pakai semua pakai separuh-separuh itu temen-temen kadang ini ku bikin tiga kali kayak gitu soalnya aku sih luarnya aja yang penting luarnya tapi ini saya coba aku kasih lebih banyak dan kasih dalam-dalamnya bikin separuh ya hai 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 jadi nanti bisa dibikin buat lagi temen-temen apabila ini kurang banyak temen-temen takut kurang mungkin bisa menambahkan kondisioner ini aku sehari-hari pakai kondisioner daft ini bagus temen-temen daft sangat lemes sekali kasih tambahan dikit aja udah aduk-aduk jadi satu hanya sedikit nih kalau temen-temen merasa ini kok sedikit nggak cukup jangan dalamnya dulu ya nyembernya jadi luarnya dulu nanti biar apa kalau enggak cukup enggak apa-apa gitu dalamnya enggak masalah yang penting luarnya ya jadi aku nggak pernah pergi ke salon temen-temen mulai dulu aku menyemih rambut sendiri rambutku juga aku potong yang sendiri semuanya serba sendiri jangan sampai ke ini ya temen-temen jangan sampai ke kulitnya nanti kalau ada yang sensitif loh ya temen-temen saya potong rambut kenteknya saya potong rambut kenteknya nggak punya dikit sih nggak punya dikit lagi beli semir ini enaknya tentu lengkap pada ininya ada sisirnya ada tempatnya ini juga bisa bing-bing-bing bing-bing-bing kenteknya Terima kasih. 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 amlah biar masuk gitu nanti ini sambil ku bawa kerja jadi sambil kerja ukurnya ya temen-temen gini nanti kita jumpa lagi setelah kramas lihat hasilnya ya kita simpan baik-baik kita simpan baik-baik lagi di tempatnya ini ditaruh yang baik jadi nanti kalau kita membutuhkan biar gampang gitu temen-temen ini kita cuci jumpa lagi nanti ya temen-temen temen-temen ini aku udah kramas kayak gini hasilnya ya udah nggak ngejerik lagi karena aku pengen warnanya agak kalem dikit gitu karena enggak diblecing ya ini temen-temen warnanya enggak seperti yang kita inginkan seperti yang di karena sendir itu karena kan enggak diblecing Hai kandang betku ada warnanya agak-agak ada yang dalamnya itu masih hitam semuanya untuk menunggu ratakan nih temen-temen ini temen kalau rambut kita masih basah kalau supaya rambut kita tetap rapi enggak jentar-jentar waktu setengah kering kita ini kita masuk masukin kayak gini enggak kaku kan temen-temen enggak kaku nah udah temen-temen ya terima kasih kalau udah nonton videoku jangan lupa subscribe like dan komen dadah